Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia Yang pertama yaitu riketsia Riketsia adalah penyakit atau kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang itu tidak tumbuh dengan tegak Hal ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D yang harusnya membantu penyerapan kalsium dan fosfor Tapi karena vitamin D nya berkurang atau tidak mencukupi untuk menyerap kalsium dan fosfor Akhirnya kalsium dan fosfor itu tidak diserap jadi tulangnya tidak tumbuh dengan sebagaimana harusnya Nah ini bentuknya adalah letter O Tapi bisa juga kalau dia mengalami riketsia itu bentuknya X Lalu yang kedua ada osteoporosis Osteoporosis adalah pengeroposan pada matriks tulang Yang harusnya bentuknya seperti ini Karena dia kropos akhirnya lubang-lubangnya itu lebih besar Kalau dia kropos rawan rapuh ya Mudah rapuh gitu Masteoporosis ini disebabkan oleh kekurangan kalsium Jadi kalau tadi kekurangan vitamin D yang menyerap kalsium Kalau ini kekurangan kalsium Anak-anak itu mudah menghasilkan kalsium Tapi kalau orang sudah usia lanjut Kalsiumnya itu akan berkurang produksinya Sehingga kalau dia berkurang tulangnya akan mudah keropos Selanjutnya ada artritis Nah kita lihat disini tangannya ada yang aneh ya Ini adalah sebuah kelainan yang disebabkan oleh metabolisme asam urat yang terganggu Jadi asam urat itu bukan penyakit Nama penyakitnya adalah artritis Asam uratnya ini adalah kandungan yang ada di dalam tubuh Yang seharusnya metabolismenya itu lancar Karena terganggu Misalnya asam uratnya terlalu berlebih Atau kurang dan sebagainya Itu bisa menyebabkan penyakit sendi Jadi sering nyeri sendi Dan bisa menyebabkan seperti ini Karena di setiap tulang-tulang kita itu kan ada persendian Di antara tulang yang satu dengan tulang yang lain Itu ada persendian Jika sendinya mengalami kegangguan Nah itu bisa bahaya Jadi mengganggu postur juga akhirnya Selanjutnya fraktura Fraktura atau patah tulang Patah tulang ini bisa terbuka bisa juga tertutup Kalau dia tertutup berarti patah tulangnya itu tidak benar-benar patah Jadi di dalamnya masih normal Bagian luarnya saja yang patah Tapi kalau fraktura terbuka itu patah total seperti ini Nah fraktura tertutup itu dibagi menjadi tiga Ada yang oblik Jadi hanya seperti goresan yang miring ini Tapi ini termasuk patah tulang ya bukan goresan Terus ada yang komunita Kominuta maaf Nah ini dekat dengan bagian tulang sponsnya Tulang sponsnya sebelah sini Di sini bagian yang patahnya Lalu yang spiral Spiral itu berarti membentuk lingkaran Jadi dia memutar Seperti ini Mutar gitu ya Jadi ini dari depan ke belakang ke depan lagi Itu namanya fraktura atau patah tulang Bentuk spiral Fraktura ini disebabkan oleh tulang yang mengalami benturan yang sangat keras Karena benturannya keras jadi patah tulangnya Makanya kita harus hati-hati Selanjutnya ada kifosis Ini adalah kelainan yang disebabkan oleh posisi duduk Posisi duduk yang salah biasanya ya Harusnya tulang itu seperti ini Bentuknya Tapi karena posisi duduk yang salah Yang harusnya bagian pundaknya itu Seperti ini aja Ini akhirnya terlalu ke belakang Nah jadi bagian tulang belakangnya itu bagian atas terlalu ke belakang Harusnya tidak terlalu ke belakang seperti ini Tapi jadi ini terlalu ke belakang Tulang belakangnya bagian atas terlalu menonjol ke belakang Begitu ya Selanjutnya selain kifosis Ada juga lordosis Kebalikannya dari kifosis Kalau lordosis ini Tadi tulang belakang bagian atas terlalu ke belakang Kalau di lordosis Tulang belakang bagian bawah di bagian perut Itu terlalu ke depan Jadi ini harusnya dia duduknya tegak Mungkin perutnya lebih maju gitu ya Jadinya tulang bagian perutnya ini terlalu maju ke depan Ke bagian depannya gitu ya Di pinggang itu Lalu ada juga skoliosis Nah skoliosis itu Posisi duduknya bukan ke depan atau ke belakang Ini miring Jadi dia kebanyakan bersandar mungkin ya Terlalu sering bersandar ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri Akhirnya tulang belakangnya itu miring Selain menyebabkan tulang belakangnya miring Ini juga menyebabkan Bahunya jadi naik sebelah Nah makanya jangan terlalu sering Bersandar ke satu sisi Nanti tubuhnya jadi tulangnya jadi miring begini Jadi seperti itu Selanjutnya ini upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia Jadi supaya hal-hal tadi itu dapat dihindari Supaya kita tidak mengalami kelainan-kelainan yang sudah disebutkan tadi Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama Kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan Nah kalsium ini banyak sekali di buah-buahan Seperti pisang itu bagus banget ya Jadi kita harus sering makan kalsium Supaya nanti tubuh kita juga bisa menghasilkan kalsium Karena kandungan kalsium dalam asupan makanan ini Akan membantu Regenerasi tulang-tulang kita Sehingga tumbuh dengan baik dan benar Lalu yang kedua Berjemur di bawah sinar matahari Bukan hanya mampu membuat Virus bakteri mati Tapi berjemur di bawah sinar matahari Terutama di jam-jam pagi Itu sinar matahari Banyak Mengandung zat-zat yang bisa Membuat kita itu mendapatkan vitamin D Nah yang kita tahu tadi Vitamin D itu bagus untuk Menyerap kalsium dan juga fosfor Lalu yang ketiga Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D Karena sebenarnya sinar matahari itu Bukan menghasilkan vitamin D Tapi membantu kita Untuk mendapatkan vitamin D Nah jadi tetap harus mengkonsumsi makanan Yang mengandung vitamin D Supaya Tadi kalsium dan fosfornya bisa diserap oleh tubuh Lalu melakukan aktivitas fisik Yang cukup setiap harinya Jadi yang dimaksud adalah Olahraga Jadi kita harus rutin berolahraga Supaya tulang-tulang kita ini Mengalami Bisa meregang Bisa lebih santai Lebih rileks Dari kegiatan Yang kita lakukan sehari-hari Yang terakhir Menghindari kebiasaan Sikap tubuh yang salah Terutama duduk Jadi duduk itu Harus kita Pastikan tubuh kita Tidak terlalu miring ke kanan Terlalu miring ke kiri Atau terlalu tegak Sampai ke belakang Atau terlalu bungkuk Itu jangan sampai ya Oke materi hari ini Cukup sampai disini Semoga ilmu yang kita Pelajari hari ini Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Semoga sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati